Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Video kali ini aku akan membahas kasus mengejutkan yang terjadi di Amerika Serikat di mana pernikahan yang tampak sempurna dari luar ternyata menyimpan rahasia yang mengerikan. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Connie Margota lahir pada tanggal 31 Juli 1976 di Rockville, Connecticut, Amerika Serikat. Dia memiliki dua saudara perempuan bernama Marlise dan Leslie dan satu saudara laki-laki bernama Keith. Connie dan saudara-saudaranya dibesarkan di Connecticut dan dia bersekolah di Ellington High School di mana dia lulus pada tahun 1995. Setelah lulus SMA, dia melanjutkan ke Universitas Connecticut dan lulus 4 tahun kemudian pada tahun 1999. Di masa dewasanya, Connie bekerja di penjualan farmasi dan dia juga menjadi anggota sukarelawan dari petugas ambulans. Dia digambarkan oleh semua orang yang mengenalnya sebagai seseorang yang sangat baik hati dan suka memberi. Dia selalu melakukan hal-hal untuk orang lain yang dia cintai dan ini hanyalah salah satu dari banyak alasan mengapa dia begitu populer. Connie memiliki banyak teman dan sebagian besar dari orang-orang ini menganggapnya sebagai sahabat mereka. Dan dia juga dikenal sebagai orang yang dapat dipercaya, memberikan kehangatan dan memiliki kemampuan untuk membuat orang-orang di sekitarnya merasa sangat nyaman. Di awal tahun 2000-an, Connie mulai memberi tahu teman-temannya bahwa dia telah bertemu seorang pria dan mereka semua merasa sangat bahagia untuknya. Pria itu bernama Richard Debit, seorang pria keturunan Italia yang sangat tampan. Mereka berdua akhirnya menikah pada bulan April 2003 dan kemudian mereka memiliki dua orang putra yang mereka beri nama RJ dan Connor. Mereka kemudian membeli sebuah rumah besar yang indah di Ellington di mana Connie tinggal di lingkungan itu bersama dengan kedua sahabatnya yang bernama Peggy dan Darlene. Dari luar, segala sesuatu tentang kehidupan mereka tampaklah sempurna. Peggy dan Darlene mengatakan kalau Richard adalah suami yang sempurna di mana dia memperlakukan Connie bagaikan seorang ratu. Richard terlihat sangat menyayangi Connie dan membuatnya merasa sangat bahagia. Namun hal-hal mulai berubah dalam pernikahan mereka dan kehidupan Richard dan Connie yang sempurna perlahan-lahan mulai berantakan. Connie mulai menjadi tidak bahagia dalam pernikahannya meskipun dia selalu setia kepada suaminya dan melakukan semua yang dia bisa untuk menjaga keluarga mereka tetap bersama. Di pagi hari tanggal 23 Desember 2015 semuanya berjalan seperti hari yang normal bagi mereka. Paling tidak itu yang dipikirkan oleh Connie. Menurut keterangan dari Richard, sekitar pukul 8 pagi dia pergi mengantar kedua putranya ke hal tebus terdekat. Sementara itu Connie di rumah bersiap-siap untuk pergi ke kelas bersepeda di sebuah gym lokal. Selesai mengantar putranya, Richard kembali ke rumah untuk bersiap-siap bekerja dan dia pergi bekerja di sekitar pukul setengah 9 pagi. Namun belum terlalu jauh, dia tiba-tiba sadar kalau dia lupa membawa laptopnya dan dia memutuskan untuk segera putar balik ke rumahnya lagi. Di saat yang bersamaan, dia juga mendapatkan peringatan bahwa sistem keamanan di rumahnya memberi peringatan dan alarm berbunyi. Richard menepikan mobilnya dan mengirim email ke atasannya untuk memberitahu bahwa dia akan terlambat bekerja. Richard sampai di rumah di antara pukul 9 pagi dan segera setelah masuk ke rumah, dia mulai mendengar adanya suara yang datang dari kamar tidurnya di lantai atas. Dan begitu sampai di kamar tidur, dia terkejut melihat seorang pria bertubuh besar melewati dia. Penyusup ini melihat Richard dan dia mulai menyakitinya. Penyusup ini mengancam dan mengatakan Richard belum menyerahkan kartu debit dan nomor pinnya atau nyawa keluarganya satu persatu akan dihabisi. Setelahnya penyusup mengikat Richard dengan siptai ke sebuah kursi dan melukainya dengan cutter sambil memaksanya untuk memberikan nomor pinnya. Di saat bersamaan, Richard mendengar kalau Connie telah kembali ke rumah di mana dia pulang lebih awal karena kelasnya dibatalkan. Richard lalu berteriak kepada Connie kalau ada seorang penyusup di dalam rumah dan menyuruhnya untuk melarikan diri. Dan dalam sekejap penyusup berusaha lari mengejar Connie di bawah. Connie yang ketakutan lari ke ruang bawah tanah untuk mengambil senjata dan si penyusup mengikutinya dari arah belakang. Tak lama Richard mendengar suara tembakan yang begitu keras yang membuat telinganya menjadi tidak bisa mendengar selama beberapa menit berikutnya. Dan tak lama penyusup itu melarikan diri. Semua kejadian ini terjadi hanya dalam waktu 5 menit saja. Namun baru pada pukul 10 lebih 16 menit di pagi hari itu, polisi negara bagian Connecticut menerima telepon dari perusahaan keamanan. Pasukan segera diberangkatkan dan 5 menit kemudian panggilan 911 masuk dari ponsel Richard yang menyatakan bahwa dia membutuhkan bantuan. Seorang anggota pemadam kebakaran Ellington adalah orang pertama yang tiba di tempat kejadian dan dia memperhatikan bahwa bagian depan pintu rumah dibiarkan terbuka. Dia memasuki properti dan dia melihat bahwa rumah itu agak berasap dan kemudian dia melihat bahwa pintu ruang bawah tanah juga terbuka. Dan ketika dia sampai di dapur, dia melihat Richard yang kaki dan lengan kirinya masih terikat siptai ke kursi lipat dan dia berbaring terlungkup di atas lantai dapur. Richard melaporkan kejahatan itu sebagai invasi rumah dan tidak lama kemudian puluhan petugas memproses tempat kejadian dan mencari penyusup itu. Tubuh Connie ditemukan di ruang bawah tanah rumah ditembak sekali melalui perut dan sekali lagi melalui bagian belakang kepalanya dan dia dinyatakan mati di tempat. Anjing pelacak dibawa masuk untuk mendeteksi aroma penyusup. Anjing itu berhasil menemukan dompet Richard yang tadi diambil penyusup terjatuh di halaman belakang. Namun anjing itu tidak dapat melacak bau dari si penyusup, dia malah mengalihkan fokusnya ke Richard yang saat itu sedang menerima perawatan medis. Tidak ada barang yang dicuri di dalam rumah dan juga tidak terlihat adanya tanda paksa masuk ke dalam rumah itu. Richard dilarikan ke rumah sakit Hartford dan dirawat karena luka-lukanya. Di atas ranjang rumah sakitnya, dia diintrogasi untuk pertama kalinya. Di mana dia menggambarkan penyerangnya kepada polisi mengatakan bahwa orang itu sangat besar terlihat seperti Vin Diesel dan dia mengenakan topeng kamuflase dan juga sarung tangan sehingga dia tidak melihat rasnya atau warna rambutnya. Richard juga mengklaim bahwa kalau dia tidak tahu Connie sudah mati sampai dia mendengar sendiri dari detektif yang mengatakannya. Semakin banyak penyelidik bertanya padanya, Richard mulai mengubah alur ceritanya. Dia mengatakan kalau dia tidak yakin lagi pukul berapa dia berangkat kerja. Dia juga mengatakan kalau dia tidak dapat mengingat siapa yang pergi lebih dahulu, dia atau Connie. Semakin lama ceritanya semakin mencurigakan bagi penyelidik. Menurut penyelidik, kesaksian seseorang bisa menjadi tidak konsisten bila baru saja melalui peristiwa traumatis. Tetapi cerita Richard terus berubah secara drastis sehingga mereka mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dari luka di tubuhnya dan juga keadaan di TKP memberi penyelidik semua konfirmasi yang mereka butuhkan sebagai permulaan. Richard menerita beberapa luka yang sangat ringan di bagian sisi kiri dada dan juga sisi kiri pahanya. Polisi menyadari bahwa setiap luka terletak di tempat yang bisa saja dilakukannya sendiri, yaitu di sisi kiri tubuhnya. Karena Richard itu tidak gidal dan juga tangan kanannya saat itu tidak terikat. Di TKP penyelidik juga tidak menemukan adanya genangan darah di mana kata Richard dia telah dilukai oleh penyusup. Penyelidik mulai bertanya kepadanya tentang hubungannya dengan Connie dan dia mulai mengatakan bahwa hal-hal di antara mereka cukup baik. Richard juga menjelaskan adanya perselingkuhan yang dia alami. Mengatakan bahwa dia dan Connie ingin memiliki anak ketiga bersama tetapi karena adanya alasan kesehatan Connie tidak dapat hamil. Dan mereka berdua mendapatkan ide lain di mana Richard memiliki seorang teman lama dari sekolah menengah yang baru saja bercerai tetapi ingin memiliki anak. Richard dan Connie berencana akan membuat teman Richard itu sebagai ibu pengganti. Tetapi Richard memberitahu bahwa proses secara medis akan terlalu mahal sehingga mereka memutuskan untuk melakukannya dengan cara tradisional. Di mana Richard akan berhubungan badan sampai membuat temannya itu hamil. Richard mengklaim kalau Connie baik-baik saja dengan semua ini dan menjelaskan bahwa semuanya memang adalah idenya sendiri. dan bahwa mereka bertiga nantinya akan mengasuh bersama bayi itu. Tetapi ketika dia ditanya apakah Connie tahu tentang bayi itu Richard tidak dapat memberikan jawaban langsung. Namun lanjutnya dia mulai memberitahu penyelidik bahwa kedua wanita itu sebenarnya tidak pernah berbicara satu sama lain. Ini mulai terdengar aneh karena beberapa saat sebelumnya dia memberitahu penyelidik bahwa mereka bertiga akan membesarkan bayi itu bersama-sama. Namun pada akhirnya Richard mengakui bahwa dia telah selingkuh dari Connie dengan temannya itu selama beberapa bulan dan bahwa kehamilannya itu tidak direncanakan. Penyelidik memberitahu Richard bahwa semua yang dia katakan sejak mereka sampai di rumah sakit itu tidak sesuai dengan keadaan di TKP dan mereka pada dasarnya telah skeptis terhadap semua yang dia katakan. Mendengar itu Richard hanya mengatakan kalau bukan dia yang menembak mati istrinya. Penyelidik kemudian mendatangi selingkuhan dari Richard dan meminta pernyataan darinya. Dalam sebuah pernyataan tertulis dia mengatakan bahwa hubungan romantis mereka pertama kali dimulai pada musim semi tahun 2015 dan meskipun dia tahu Richard telah menikah dia mendapatkan kesan bahwa mereka akan segera bercerai. Penyelidikan atas pembunuhan Connie segera menjadi lebih spesifik. Dari awal penyelidik memiliki perasaan yang kuat bahwa orang yang bertanggung jawab atas kejadian ini adalah suaminya sendiri. Tetapi tentu saja mereka perlu menyelidikinya dan mereka merahasiakan semua kecurigaan dan penyelidikan mereka terhadap Richard dari publik. Dalam penyelidikan lebih lanjut diketahui kalau Richard dan Connie juga mengalami masalah keuangan di mana uang direkeni sering menghilang dan Connie tidak tahu kemana perginya. Connie pernah memberitahu teman-temannya bahwa dia tidak bahagia dengan pernikahannya dan dia lelah mengambil semua tanggung jawab. Di ponsel Connie penyelidik menemukan di aplikasi catatannya yang berjudul Mengapa Saya Ingin Bercerai dan membaca daftar itu terasa sangat memilukan. Dia menulis hal-hal seperti Richard berbohong Richard memperlakukannya dengan buruk Richard mengambil uang yang bukan miliknya dan Richard juga tidak baik dengan anak-anak mereka. Pada tanggal 11 Januari 2016 penyelidik mengetahui bahwa masing-masing dari mereka memiliki polis asuransi sebesar 475 ribu dolar dan yang lainnya terdaftar sebagai penerima manfaat. Dan meskipun polis dari Richard telah dibatalkan pada tahun 2012 karena adanya kurang pembayaran polis Connie ternyata masih aktif. Dan hanya 5 hari sejak kematiannya Richard mengajukan klaim atas polisnya itu. Penyelidik kemudian mengeksekusi beberapa surat perintah pengeledahan termasuk catatan telepon dari Richard dan selingkuhannya catatan untuk sistem keamanan rumah tablet Microsoft Richard dan yang paling penting catatan dari Fitbit milik Connie. Dan berkat informasi dari catatan ini terkuaklah siapa pembunuh sebenarnya. Menurut laporan berdasarkan data yang diambil dari Fitbit Connie pada saat kematiannya dia mengenakan pelacak aktivitas olahraga. Dan dari hasil pemeriksaan sangat berbeda dengan kesaksian dari Richard. Richard mengklaim kalau Connie dibunuh sekitar pukul 9 lebih 5 menit di pagi hari. Tetapi ternyata Connie baru pulang ke rumah di pukul 9 lebih 18 menit di pagi hari itu. Dan Fitbit Connie masih mendeteksi adanya aktivitas di dalam rumah pada pukul 9 lebih 23 menit. Dan pergerakan terakhirnya terjadi pada pukul 10 lebih 5 menit di pagi hari. Fitbit Connie mendeteksi adanya jarak 370 meter setelah dia tiba di rumah. Namun penyelidik menentukan bahwa jarak Connie jika hanya berjalan dari mobil ke ruang bawah tanah hanya sekitar 38 meter saja. Pada 14 April 2017 Richard ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan merusak bukti dan membuat pernyataan palsu. Namun dia segera dibebaskan beberapa hari kemudian setelah membayar jaminannya sebesar 1 juta dolar Amerika. Dan dia masih bisa hidup bebas di rumahnya sambil menunggu persidangan yang akan datang. Polisi negara bagian dan jaksa penuntut mengatakan bahwa Richard membunuh Connie untuk menghindari dampak perceraian karena dia berselingkuh dan akan memiliki anak hasil dari perselingkuhannya itu. Persidangannya seharusnya dilakukan pada bulan April 2020 tetapi pandemi COVID-19 membuatnya tertunda dan akhirnya baru dimulai pada bulan April 2022 di mana persidangan berlangsung selama hampir sebulan. Penuntut mengungkapkan pada saat Richard mengaku diserang dia sebenarnya sedang browsing internet mencoba mencari tahu jam berapa kelas gym dari istrinya selesai. Sementara para ahli bersikeras bahwa bukti dari Fitbit sudah cukup untuk membuktikan pergerakan Connie pembelan berpendapat bahwa teknologi tersebut tidaklah 100% akurat dan juga menunjukkan kalau adanya DNA tak dikenal ditemukan di dalam rumah itu. Pada tanggal 10 Mei 2022 juri hanya membutuhkan waktu 3 jam untuk kembali dengan vonis bersalah dan Richard dijatuhi hukuman maksimal selama 65 tahun penjara tanpa kemungkinan pembebasan persyarat. Keluarga Connie mengatakan dia akhirnya mendapatkan keadilan yang pantas dan ibu Connie berbicara di depan umum tentang betapa melegakannya putusan ini bagi keluarga mereka. Sampai akhir Richard tetap mempertahankan ketidak bersalahannya dan bersikeras kalau Connie mati di tangan orang tak dikenal. Well, sampai disini dulu cerita kali ini bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Apakah menurut kalian Richard adalah pelaku sebenarnya atau bukan? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao! Ciao! Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.